Sosok Rafli Rasenzani korban tewas tertimpa pohon di Bogor, sempat pamer cincin bersama pacar. Inilah sosok Rafli Rasenzani, korban tewas tertimpa pohon di Bogor. Sebelum tewas, Rafli sempat pamer cincin bersama pacarnya. Rafli Rasenzani, 24, harus meregang nyawa usai tertimpa dahan pohon angsana di Jalan Tentara Pelajar Cimanggu, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jumat, 1 November 2024, saat diboncengi temannya Dendif. Sang ayah Cecep, 62, pun merasa sangat kehilangan sosok Rafli yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Jujur saya tahu informasi anak saya kena pohon tumbang dari tetangga. Setelah tahu kabarnya, langsung saya ke sini, RSUD, kata Cecep kepada tribunewsbogor.com. Meski kehilangan,